Kerajaan Sriwijaya Konon pusat kerajaan Sriwijaya berada di sekitar Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Namun tidak ada satupun jejak bekas istananya. Peninggalan yang diakui semua sejarawan dan arkeolog sebagai jejak Sriwijaya justru terdapat di Jambi yakni Candi Muara Jambi. Di sekitar Palembang hanya ditemukan prasasti gedukan bukit, talang tuho, dan telaga batu. Prasasti lainnya seperti kota Kapur, Karang Berahi, dan Palas Pasema tersebar di berbagai wilayah dan hanya berupa potongan batu serba obelik yang berisi peringatan dan ancaman agar tidak memerontak terhadap Raja. Lokasi pusat pemerintahan atau kota Raja Sriwijaya masih terus menjadi perdebatan. Padahal dalam banyak literatur disebut, kekuasaan Sriwijaya sangat luas hingga ke Malaysia dan Kamboja. Namun ketiadaan jejak pusat pemerintahannya melahirkan banyak hipotesa berbeda. Ada yang menyebut pusatnya bukan di Palembang atau Jambi, melainkan di daerah lain. Bahkan budayawan Betawi Ridwan Saidi menyebut kerajaan Sriwijaya viktif. Kedua, Kerajaan Sunda. Tidak ada yang meragukan eksistensi Kerajaan Sunda atau yang lebih dikenal dengan nama Pakuan Pajajaran. Sejarawan dengan didukung bukti-bukti arkeologi sepakat jika pusat pemerintahan Pajajaran berada di kota Bogor sekarang. Penulis buku History of Java yang juga Gubernur Jenderal India, Tomas Tamput Rangklash, juga meyakini Bogor sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Pajajaran. Rangklash kemudian menyuruh pelukis Yakobus Wilkenskeil untuk membuat dena letak istana Pajajaran. Namun ternyata tidak ada satupun artefak atau tidak bangunan istana Pajajaran. Prasasti batu tulis hanyalah batu peringatan atas penobatan kembali Sri Baduga Maharaja, Raja yang memindahkan pusat pemerintahan dari Kawali di daerah Siami sekarang ke Bogor. Kerajaan Majapahit, selama ini kita meyakini terabulan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur sebagai ibu kota Majapahit. Namun setelah bertahun-tahun dilakukan ekskavasi, muncul kesimpulan, Terabulan hanya kota yang padat penduduk, namun bukan kota peraja, tempat istana kerajaan. Tidak ditemukan adanya bangunan serupa benteng yang mengelilingi Terabulan. Padahal kota peraja di masa lalu pasti dikelilingi benteng pertahangan. Penemuan situs kumitir yang terletak sekitar 9 km sebelah timur Terabulan, Membuka hipotesa baru terkait peletak istana Majapahit. Namun seperti dikatakan ketua tim ekskavasi situs kumitir, Wicaksono Adinukroho, situs kumitir, Diyakini sebagai istana timur yang menjadi kediaman brewongker paman ayam buruk. Artinya bukan istana utama. Terkaitan ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Kembali kepada pertanyaan di awal, Mengapa tidak ada setidaknya sampai saat ini belum ditemukan sejak istana kerajaan-kerajaan besar tersebut? Benar, bahwa sangat mungkin istana itu sudah hancur karena beberapa hal, Seperti serbuan musuh atau faktor alam karena tidak dirawat setelah kemunculan kerajaan baru. Bisa juga karena pusat pemerintahan pindah sehingga istana lama dibiarkan hancur. Terlebih jika dibangun bukan dari bahan permanen. Mungkin hanya dasar atau fondasinya yang terbuat dari batu atau batang merah, Namun bagian atasnya terbuat dari kayu yang kemudian melapuk setelah kerajaan itu ditawarkan musuh. Meski demikian, mestinya bekas fondasi masih ada dan mungkin saat ini tertimbun tanah. Oleh karenanya, upaya penemuan dan pelestarian situs-situs yang mendukung keberadaannya Harus menjadi perhatian serius karena menyangkut sejarah peradaban bangsa Indonesia Di tengah menguatnya upaya pengaburan sejarah oleh beberapa pihak demi tujuan kelompok dan golongannya. Kita khawatir, tanpa adanya jejak atau bukti yang valid, generasi mendatang akan habis dan mungkin tidak percaya. Pernyataan dari Ban Saidi hanyalah salah satu contoh udarnya kepercayaan pada cerita tentang kejayaan yang pernah ada di bumi Nusantara Karena menurutnya bukti fisik yang dapat menjadi petunjuk.